Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan hamba Allah dari kuningan Afan Bang, saya mau bertanya Ketika bisa memberi sesuatu kepada orang lain Kebahagiaan itu sangat terasa Namun seringkali tidak ada sesuatu yang dapat kita beri Padahal orang itu sangat membutuhkan Yang akibatnya membuat hati kita sedih Apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi Syukuran Bang Hak dan juga Bang Hakim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, memberi itu tidak selalu dalam bentuk materi Kalau tidak punya materi memberi bantuan tenaga Jadi tenaga itu kan sesuatu yang kita miliki saat ini Tidak ada kesulitan kita untuk segera membantunya Memberi bantuan namanya dalam bentuk tenaga Kalau kemudian tenaga kita juga lemah Bisa jadi kita memberinya dalam bentuk nasihat Karena nasihat kita juga susah Karena mulut kita tidak bisa berbicara Misalnya karena sakit kiki Misalnya susah ngomong lama Doa, memberikan doa Jadi satu keindahan ketika kita melihat orang kesulitan Kita doa kepada Allah Ya Allah mudahkan urusannya Bisa jadi dia lebih mulia dibanding aku dalam penderitaan Bisa jadi yang aku lihat ini ya Allah Dia sedang dimuliakan Muliakan dia ya Allah Jadi kitanya akan merasa lega Ketika melihat orang itu Mungkin dia dalam keadaan deritanya Ada kebaikan-kebaikan Dan kita bila perlu memohon kepada Allah Ya Rabb ajarkan kepada aku Supaya ketika aku menghadapi itu Juga bisa bersabar Jangan kemudian mengatakan Alhamdulillah saya sih bang Lihat dia sih susah Nantinya kita jadi sombong ya Kita merasa bahwa kita lebih mulia dibanding Dengan dirinya Jadi sudah kita justru berdoa ya Allah Semoga dalam keadaan seperti itu Beliau bisa dimuliakan Engkau bisa riduh ya Allah Dan kau riduh ya Allah atas diriku Yang ketika aku dalam posisi itu Belum tentu aku bisa lebih baik dibanding dengan dirinya Nah namanya memberi doa Memberi doa ini Akan melegakan perasaan kita juga Yang menjadikan kita juga bisa merasakan Kesyukuran dalam kebahagiaan Tetapi kesyukurannya bukan karena Membandingkan kita lebih baik gitu ya Tetapi kita melihat bahwa Ya Rabb aku bisa belajar dari dirinya Mereka bisa sabar Ya Allah muliakan dia Ya Allah riduhi kehidupannya Yang kalau aku mendapatkan posisi seperti dia Belum tentu aku bisa lebih baik dibanding dia Ya Allah gitu Itu yang akan menjadikan kita hatinya lega Gitu ya Jadi jangan menganggap bahwa memberi Ya hanya sebatas materi Bila perlu nasihatnya bisa nasihat Doa gitu ya Jadi nanti insya Allah Orang yang memberi itu Pasti dia menerima Gitu Jadi jangan pernah menyatakan bahwa Kita Menerima sesuatu dulu Baru bisa memberi Orang mengatakan begitu Yang pengen memberi apa Pengen ngasih apa Bang Ong saya belum Gak punya apa-apa Misalnya gitu ya Padahal memberi itu Bisa dimulai sejak ketika Anda Tidak punya apa-apa Dengan doa Dengan doa saja Itu Anda akan menerima kebaikan Jadi Anda akan menerima ketika Anda memberi Memberi itu utama terlebih dahulu Menerimanya dampak dari memberi Gitu Jadi Jangan Anda menuntut untuk menerima dulu Baru memberi Beri dulu Karena kebahagiaannya luar biasa Insya Allah Nasya Allah Terima kasih Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah Mengirimkan pertanyaan Via SMS Terima kasih kerana menerima kasih kerana menerima kebaikan